Kakek asli Madura Kami sudah lebih dari 20 tahun mengadu nasib di Jakarta Terus dari awal emang kerjanya sehari-hari ngumpulin sampah gini? Iya Cukup tuh kayak buat sehari-hari Ya cukup lah, bilang cukup, gak cukup, bilang cukup, cukup lah ya kalau udah Nasibnya begini lah Salah satu indikator kemiskinan di Jakarta adalah mahalnya biaya sewa tempat tinggal Mereka dengan pendapatan ekonomi rendah pun akhirnya mencari tempat gratis Dengan menempati tanah yang ditelantarkan atau tanpa kepemilikan yang jelas Intinya pemerintah harus mendampingi Jangan biarkan mereka menata sesusuka mereka Karena sekali lagi menata kota itu juga menata kehidupan minimal di kawasan itu Supaya mereka tidak bertambah miskin Karena aksesibilitas dan mobilitasnya jauh Hidupkan dia dengan kehidupan ekonomi Sehingga tinggal di situ, bekerja di sini, berusaha di situ Sehingga tabungannya lebih banyak dan mampu memperbaiki kehidupan mereka Di tahun 2019, pemerintah menargetkan untuk bisa menurunkan tingkat kekumuhan kota-kota di Indonesia Sebagai ibu kota pun, Jakarta dituntut untuk bisa menjadi tolak ukur pembangunan Bagi daerah-daerah lain di tanah air Pemirsa apabila ditangani secara tepat Kota yang padat penduduk pun sebenarnya bisa menjadi kota yang layak huni Namun pertanyaannya, mampukah pemerintah memperbaiki pengelolaan tata ruang yang ada di Jakarta? Karena faktanya jumlah pendatang ke ibu kota terus meningkat setiap tahunnya Dan bukan tidak mungkin mereka akhirnya menambah jumlah pemukiman kumbuh Demi tapi sepertahan di ibu kota Terima kasih telah menyaksikan Indonesia kali ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!